Intro Suruh ini Komisi Pemerintahan Korupsi akan menyampaikan informasi terkait pengumuman dan penahanan tersangka AF swasta dalam bukaan tindak bidana korupsi penerimaan gratifikasi di pemerintahan Provinsi Jambi tahun 2016 sampai dengan 2021 Setelah KPK melakukan pengumpulan keterangan baik berupa informasi dan data dari berbagai pihak serta fakta persidangan di perkara Juni Jola mantan Bukenur Jambi periode 2016-2021 dan kawan-kawan yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan KPK menemukan bukti penggunaan yang cukup dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyelidikan pada bulan Juni 2021 Perkara ini adalah perkara pengembangan di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka diantaranya adalah Juni Jola dan perkeranya telah diputus oleh pengadilan tipikor dan berkekuatan hukum tetap Untuk kepentingan proses penyelidikan tim penyelidikan melakukan upaya paksa nahan pada tersangka AF selama 20 hari pertama terhitung oleh tanggal 4 November sampai dengan 23 November 2021 di utara KPK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!